Kenyataannya di Indonesia itu kita sangat kekurangan. Kelahiran di Halodok ini itu dilihat sebagai sebuah kesempatan, opportunity. Dimana online itu juga menjadi sebuah kelebihan. Contohnya, kalau kita berbicara mental health. Termasuk orang yang cukup bisa menikmati berbagai macam fitur dalam sebuah aplikasi. Apakah itu konteksnya adalah kesehatan atau mungkin belanja online dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan, ada sebuah platform yang betul-betul mendekatkan akses masyarakat terhadap berbagai macam layanan kesehatan. Apakah itu berkonsultasi dengan dokter ataupun bisa mendapatkan resep dan juga mendapatkan obat. Dan telemedicine ini menjadi sebuah hal yang kayaknya sudah semakin dekat perannya dan juga kehadirannya di tengah masyarakat. Nah ini kalau ngomongin soal momentum, telemedicine bisa semakin digemari oleh masyarakat. Ada pandemi COVID-19 yang Alhamdulillah kita bisa lewati dengan baik begitu ya. Ini mendorong penetrasi digitalisasi di Indonesia menjadi lebih pesat. Salah satunya adalah layanan telemedicine sekaligus menjadi gebrakan baru dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia. Nah layanan telemedicine ini emang nggak bisa menggantikan konsultasi tetap muka sama dokter langsung sih. Tapi ya terbukti efektif membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal gitu. Ini juga terbukti pada saat pandemi berakhir layanan konsultasi kesehatan online ini masih sangat eksis ya. Akan tetapi masih mampukah layanan ini kembali bertahan setelah masa pandemi usai. Model bisnisnya gimana sih? Pengembangan model bisnisnya seperti apa? Lalu apakah potensi ini akan bertahan dengan lama ya? Terus juga untuk membahas ini semua tentu saja sudah hadir bersama kita di FinCast Ibu Veronika Utami, COO dari Halo dok berita-ita bertahan yang paling muria untuk Ibu Vero. Aku panggil Ibu Vero ya. Iya boleh. Thank you ya sudah menjadi salah satu stakeholder di industri kesehatan di Indonesia. Boleh dibilang kayak gitu ya? Yang mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Saya termasuk orang yang kalau ada sakit sedikit gitu, sukanya googling tanpa berkonsultasi sama dokter gitu. Karena secara waktu terbatas, sudah bisa datang ke dokter gitu. Terus juga mungkin ada antrian dan lain sebagainya gitu. Daripada saya sibuk dengan asumsi saya sendiri, mendingan pakai aplikasi telemedicine gitu. Konsultasi sama dokter beneran. Jadi saya nggak overthinking sendiri. Nah sebelum ngomongin soal bisnis telemedicine, boleh nggak sih cerita? Dulu mungkin sama tim Ibu Vero mendirikan Halo dok ini seperti apa ceritanya? Oke ya. Thank you for having us. Jadi Halo dok ini berdiri 8 tahun yang lalu. Co-founder kami namanya Jonathan Sudarta. Dulu dia memang kerja di bidang pharmaceuticals ya. Jadi memang sudah di dunia kesehatan sangat lama. Dan ketika dia bekerja di situ, dia menemukan bahwa memang ada disparitas yang sangat jauh antara supply dan demand untuk urusan dokter terutama. Di Indonesia itu rasionya 1 banding 2 ribu. 1 dokter untuk 2 ribu penduduk. Kalau kita bandingin sama misalkan Singapura, itu rasionya adalah 2 banding 1 ribu. Jadi ada sangat besar kekurangan dan gap antara kebutuhan dokter dengan penduduk. Nah dia melihat masalah ini, dia melihat pain points ini dan kemudian dia mengajak tetangganya pada saat itu Dodi Lukito. Dia menjadi CTO pertama kita dan mereka menciptakan platform Halo dok ini sejak 2016 ya. Berarti 8 tahun yang lalu. Seperti itu sih. Dan jadi tentu saja platformnya berevolusi. Bahkan awal-awalnya ada mungkin 3 atau 4 platform lalu beda. Dan mereka beriterasi, mereka bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat tentang apa sih yang bisa telemedicine itu bantu untuk bisa menjangkau masyarakat Indonesia yang ada keterbatasan dokter tersebut. Dan ya begitulah akhirnya kita berjalan sampai di titik ini. Oke, satu hal yang menarik saya konteksnya adalah pada saat aplikasi ride hailing pertama muncul. Ada reaksi yang sangat kontra sekali dari teman-teman rekan-rekan ojek pangkalan gitu ya. Mereka gak terima dengan keberadaan dari aplikasi ride hailing waktu itu. Karena akan ngambil kerjaan mereka dan lain sebagainya. Kalau konteksnya telemedicine sempat temuin kayak gitu gak? Ada-ada suara-suara kayak, hmm ini kayaknya akan mendisrupsi, you know, porsi saya sebagai dokter gitu. Karena yang dijanjikan adalah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih murah. Iya gak sih? Ya mungkin ini yang menjadi sebuah perbedaan ya. Karena memang kenyataannya di Indonesia itu kita sangat kekurangan dokter. Jadi ketika dokter melihat kelahiran si Halo Doc ini itu dilihat sebagai sebuah kesempatan, opportunity gitu. Karena banyak juga dokter-dokter yang akhirnya mereka melihat ini sebagai sampingan tambahan juga gitu kan. Dari pekerjaan mereka sehari-hari yang bisa menjadi tambahan yang lumayan juga. Dan membantu mereka juga untuk menjangkau, misalkan nih kita punya dokter-dokter kulit, dokter kulit kita yang nomor satu di platform. Bisa tebak gak dari mana? Gak tau, dari Papua? Dari Makassar. Oh di Makassar? Itu bukan dari Jakarta. Jadi juga membantu dokter-dokter yang ada di daerah untuk bisa menjangkau masyarakat yang jauh lebih luar. Jadi sebenarnya skup layanannya atau possibility cuannya gak cuman di kotanya aja, ataupun mungkin di daerahnya aja. Kalau tanpa ada layanan telemedicine ya mungkin dia cuman ada di daerahnya doang gitu. Tapi ini bisa melayani seluruh Indonesia gitu ya. Ini jadi value lain yang ternyata disadari oleh dokter SD dan mereka voluntarily jump in to the platform dan juga mereka memberikan layanan kepada masyarakat gitu. Yang memang kebutuhannya juga akan dokter ini banyak sekali ya. Oke. Challenges lain ya waktu itu. Selain tentu saja memberikan sosialisasi lah ya sama rekan-rekan dokter gitu supaya mereka jump in ke platform ini. Challenges yang lain. Apa lagi? Terutama ya tadi kan telemedicine pada saat berdiri 2016 itu ya bukan sebuah konsep yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi bilang gitu kan. Masih banyak orang yang pada saat itu berpikir oh kalau ke dokter itu ya harus ke klinik, harus ke rumah sakit gitu kan. Harus dipegang gitu kan. Tapi ya awal-awal kita terus untuk beredukasi kita bekerja sama juga dengan pemerintah, dengan asosiasi. Tapi memang apa namanya our tipping point adalah pandemi itu sendiri. Karena pada saat itulah orang gak punya pilihan lain. Jadi mereka harus konsultasi mendapatkan obat dirawat dari rumah. Dan memang halodok sengaja pada saat itu melihat. Karena kan filosofi kita yang kita pegang adalah fall in love with the problem and not the solution. Dan pada saat covid jelas banget masalahnya adalah gimana kita memberi akses ke masyarakat tentang covid itu sendiri. Bagaimana mereka bisa mengecek gitu ya simptomnya itu covid atau enggak. Gimana mereka dapat akses untuk testing. Gimana mereka dapat akses ke vaksin. Dan pada saat itu halodok betul-betul gerak cepat untuk kerjasama dengan pemerintah menyediakan drive-thru vaksin. Drive-thru testing segala macam. Dan karena itulah brand kita juga bisa growing. Awareness-nya juga growing pada saat itu. Dan dengan itu edukasinya menjadi sangat mudah. Penerimaannya menjadi sangat lebih mudah. Karena orang lihat, oh ternyata bisa kok. Saya kalau bilak sakit perut, alergi, sakit mata, bisa kok dari jauh. Dan sembuh gitu. 94% dari kasus yang dibawa ke telemedicine itu bisa sembuh. Itu yang paling penting ya. Sebetulnya bagaimana mengukur efektivitas dari telemedicine kepada masyarakat adalah ya bisa berkonsultasi dan ujungnya diberi obat dan sembuh gitu. Karena saya ngebayangin ini memang sangat challenging sih. Satu sisi dari platformnya sendiri melakukan sosialisasi kepada dokternya. Which is itu juga the level of challenges-nya juga beragam gitu. Kompleksitasnya juga beragam. Apalagi ke masyarakat gitu. Karena masyarakat terbiasa, ya gue kalau misalnya sakit ya gue harus dicek. Mata gue dibuka, disenter sama dokternya gitu ya. Dokter harus melihat kondisi fisiknya gitu. Tapi ya ternyata ada akselerasi dari kebutuhan atau mempunyai awareness ya. Karena masuk pandemi tadi gitu. Oke. It's about reading the momentum sebenarnya. Salah satunya. 2016 siapa yang tahu sih 2019 kita akan pandemi COVID-19. 2016 dibuat, Halo dok gitu. Gak ekspektasi dong akan ada sebuah momen yang akhirnya dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat, warnas masyarakat yang sangat signifikan gitu akan platform ini. How do you see this, teman-teman di Halo dok? Ya kita, prinsipnya adalah kita lihat apa menjadi kebutuhan pasien. Reading the momentum itu tadi gitu. Dan tentunya setelah pandemi usai gitu kan, ya ini menjadi PR kita juga. Setelah itu kebutuhan kesehatannya, permasalahan pasien itu berubah seperti apa yang kemudian bisa kita jawab. Jadi memang menurut saya platform apapun itu, ketika kita bekerja di sebuah industri, bisa membaca dan melihat apa sih kebutuhan user kita atau pasien kita. Dan menjawab itu dengan produk dan servis itu yang menjadi kuncinya. Oke, entah kenapa rasanya kalau saya termasuk yang optimis ya masyarakat, kalaupun memang sudah lewat masa pandemi, layanan telemedicine ini tetap dibutuhkan gitu. Apalagi memang masyarakat sudah tahu value-nya dan juga manfaatnya gitu. Termasuk saya gitu, kalau kayak flu-flu doang masih ke dokter gitu ya. Tapi memang harus ditanyain ke dokter gitu. Apalagi misalnya, aduh flunya makin parah gitu. Ya udah pakai telemedicine, konsultasinya sama dokter beneran. Terus abis itu dapat obat yang saya nggak bisa beli di luar sendiri gitu. Harus ada resepnya gitu. Terus abis itu kerjasama lagi sama redhailing untuk pengiriman obatnya. Dan bisa cepat lagi. Iya, iya. Memang? Gimana ya, maksudnya proses-proses dalam melibatkan ekosistem yang nggak cuma ekosistem di sektor kesehatan juga, tapi ekosistem lain gitu. Nah itu gimana tuh proses research and development-nya, findings, ideas-nya itu gimana waktu itu? Jadi memang kita percaya permasalahan-permasalahan yang sulit, tantangan yang sulit di dunia ini, itu nggak bisa satu orang aja yang selesaiin kan, satu wadah aja yang selesaiin. Itu harus menjadi sebuah upaya ekosistem gitu. Jadi dalam usaha kita upaya kita sebagai halodok pun, kita tahu kita nggak bisa melakukan itu tanpa kerjasama dengan dokter dan asosiasi kedokteran, tanpa kerjasama dengan apotik, mitra apotik kita, dan juga asosiasi apotik dan pharmaceuticals, pharmaceutical companies, insurance companies, hospitals gitu. Karena baiknya kita di telemedisi tidak bisa dengerkan semuanya kok, gitu kan. Kan ada kasus-kasus yang memang berat, yang memang kita harus ke rumah sakit. Tapi bagaimana kita bisa bekerjasama dengan rumah sakit untuk memastikan kasus-kasus seperti itu memang ditangani dengan baik juga. Jadi, tapi seperti tadi Mas Witi bilang, bahwa bahkan kita harus keluar dari ekosistem kesehatan juga, gitu. Bahwa untuk menyampaikan obat to the last mile, ya tentunya kita membutuhkan teman-teman dari logistik, for example. Untuk bisa menyelesaikan payment, itu kan juga sebuah tantangan, kan. Kita harus partneran dengan banking and financial institutions juga, gitu. Karena pakai alat pembayaran. Betul, alat pembayarannya harus tepat dong. Kalau nggak nanti orang mau bayar nggak bisa, gitu. Kita kerjasama dengan creators, influencers, gitu. Karena untuk mengedukasi, kadang-kadang komunikasi dari brand itu nggak cukup, for example. Kita harus menggandeng creator, influencer yang memang sudah authentically experience the platform untuk bisa bilang, oh, saya punya penyakit kulit, saya ke Halodoc dan saya mengalami perbaikan, gitu. Benya, improvement. Saya punya issue mental health, saya konsultasi dengan psikiater, psikolog di Halodoc dan bisa lebih baik, gitu, rasanya. Jadi, none of this, and of course kita ada tim media juga, kan, gitu ya. So, all of this has to be done together, gitu. Karena kesehatan bukan sesuatu yang simple, yang bisa begitu aja diselesaikan dengan satu platform. Dan kesehatan juga bukan satu hal yang eksklusif. Ini harus inklusif. Maka inklusivity ini adalah menjadi satu hal yang tersentuh juga oleh layanan telemedicine, gitu. Oke, selain ada challenges dalam hal melakukan sosialisasi kepada dokter, kemudian juga pada konsumen, sosialisasi sama rumah sakit juga, dong. Karena rumah sakit adalah tempat dokter bekerja. Dia ngamang sebagai institusi juga gak kebagian perannya, gitu ya. Karena layanan telemedicine akan menggunakan services yang SDM-nya gue yang rekrut, gitu. Candidability dari SDM-nya ya dibangun karena dia juga bekerja di gue sebagai institusi, gitu. Nah, itu challenge-nya atau mungkin the way you guys doing an approach to the, you know, hospitals. Itu gimana tuh waktu itu? Kita gak pernah menganggap rumah sakit atau klinik itu kompetitor ya. Karena seperti tadi saya bilang, telemedicine tidak bisa menyelesaikan semua kasus kok, gitu. Kita menganggap rumah sakit atau providers, clinics, itu adalah partner kita. Nah, makanya kita juga punya layanan, apa namanya, appointments for example. Jadi, ketika misalkan memang kita mau ketemu dokter in person, kita bisa rujuk ke rumah sakit, seperti itu. Kelebihan apa lagi sih yang sebetulnya juga dimiliki oleh aplikasi telemedicine lah ya. Yang juga ini nampaknya ya dirasakan lah oleh masyarakat. Kepraktisan udah pasti, gitu kan. Kalau misalnya ada masalah fisik, ada alergi selalu tinggal di foto, Habis itu mungkin dokter juga bisa menganalisa ini kira-kira apa, penyakitnya. Terus bisa direkomendasikan obat apa. Apalagi kelebihan-kelebihan yang ada di telemedicine yang ini kayaknya, apa ya, mungkin rasanya optimis lah ke depan growth-nya akan sangat-sangat seru, gitu. I think the second point is obviously affordability. Karena memang untuk bisa ke dokter di holodoc, for example, is cheaper dibandingkan kita ke dokter di offline, gitu kan. Jadi, itu menjadi salah satu daya tarik untuk banyak masyarakat juga untuk, ya kalau misalkan masih katakanlah hipotesa awal, gitu ya, masih baru gata-gata dikit, gitu ya. Again, bukan cuma ngantri ya, tapi kan biayanya juga tidak murah, gitu kan. Jadi, affordability is the second one. I think the third one yang ini juga menjadi fokus kita, fokus pandemic adalah gimana kita menghadirkan the whole healthcare process ke dalam platform itu sendiri. Makanya kalau dilihat dari holodoc, selama mungkin satu tahun terakhir, kita tidak hanya fokus pada telemedicine dan pengantaran obat, tapi juga mulai masuk ke ranah preventive, preventative dan seperti diagnostics, ya kan. Jadi, bisa nih kita tinggal di rumah, orangnya, klebotomisnya datang, ambil darah, ambil sampel urine, segala macam, hasilnya lengkap di aplikasi, for example. Kita masuk ke vaksinasi, karena vaksinasi itu kan penting ya untuk pencegahan, gitu. Dan sekarang semua jenis vaksin yang dibutuhkan pada saat masih anak-anak itu sudah bisa tersedia di platform. Jadi, again, tidak perlu ke klinik, itu bisa dilakukan di rumah sendiri. Lalu juga vitamin boosters, like infus, dan segala macam. Karena kita percaya bahwa kesehatan itu tidak, kadang-kadang kita hanya berpikir kesehatan saat sudah sakit. Padahal kesehatan itu dimulai sebelum itu. Kita mencegah ketika kita reguler nih, tes rutin darah, for example. Dan kita bisa tahu, wah ini misalkan kolesterolnya sudah mulai tinggi, atau HbA1 AC-nya mulai tinggi. Then you have risks yang mungkin bisa di-manage sebelum itu menjadi sesuatu yang gawat menjadi jauh lebih mahal. Which is, ini juga jadi services yang dilahirkan oleh Halodok juga ya. Iya, semuanya sudah tersedia di situ. Jadi, sebelum sakit, sesudah sakit, gitu ya. Ini juga bisa jadi model bisnis dan jauh peluang cuan yang menarik untuk platform, bukan? Sudah, sudah bisa. Bisa dicoba, Mas, langsung. Anyway, sebelum bahas itu, please bring me back to the pandemic era. Dimana teman-teman tentunya gak melihat ini adalah sebagai sebuah momen untuk tiba-tiba grow-nya begitu cepat. Tapi banyak penyesuaian dalam hal teknologi, backbone layar infrastrukturnya, gitu. Karena kan mau tidak mau ada layanan yang mau gak mau ini harus cepat banget dihadirkan, gitu. Karena kebutuhannya lagi cepat. Apalagi waktu itu mungkin pemerintah juga memang memerlukan bantuan dari teman-teman, TNB, atau to be exact semua pihak untuk membantu pemerintah menangani pandemi waktu itu. Nah, boleh cerita gimana tuh waktu itu? Keseruannya, kehebohannya, keriuhannya, gitu waktu itu. Iya, saya terus terang belum ada di situ pada saat itu. Tapi kalau dari cerita teman-teman dan sebagai seorang penonton dari luar ya, yang memang luar biasa adalah kecepatan teman-teman di Halodok pada saat itu untuk mewujud make things happen lah, gitu. Jadi, ada kalau tidak salah tuh vaksin, drive-thru vaksin sama testing itu terwujud dalam hitungan hari. Jadi, dapat mandat dari Pak Menteri untuk bisa live, itu dalam hitungan hari langsung jadi. Tim operations on the ground itu sangat-sangat cepat untuk bergerak. Terus, dari sisi teknologi pun seperti itu, gitu. Jadi, how we address and adapt the product juga untuk bisa cepat berubah sesuai dengan kebutuhan, itu juga menjadi salah satu kunci keberhasilannya lah pada saat itu. Oke, karena ya itu memang diperlukan ya. Gini, kalau kita bicara bahwa ini kebutuhan masyarakat terhadap platform telemedicine pada saat pandemi memang ia tinggi. Tapi, bagaimana the players mengakomodir dan juga gerak cepat itu yang menjadi challenge berikutnya, gitu. Bahwa ini jadi platform yang dibutuhkan, iya. Tapi ya, kalau nggak gerak cepat ya nggak bisa juga, gitu ya. Nggak bisa akses juga sampai dengan sekarang. Iya, saya rasa proses pengambilan keputusan. Terutama di saat krisis seperti itu. Untuk bisa tidak terlalu banyak, apa istilahnya, birokrasi ya. Jadi, in a way, udah militer. Udah kayak zaman perang kan, kayak mandat satu, semua gerak, gitu kan. But, I think it goes on even sampai sekarang, gitu. Bahwa pengambilan keputusan itu bisa sangat cepat dan kalau memang ini penting, kita langsung kerjakan. Oke, ini menarik sekali ya. Tapi, the way you guys manage the risk. Karena ini adalah salah satu industri yang harus dimitigasi apapun. Karena ini berkaitan dengan kondisi fisik seseorang, lain sebagainya pada saat, you know, melakukan pengobatan melalui pelakon ini, gitu. Sejauh mana ini juga bisa menjadi, apa ya, concern juga lah yang benar-benar dijaga oleh teman-teman, gitu. Oh ya, pasti. Karena kita put the patient first, the patient problem and the patient pain first, itu pasti menjadi concern kita, gitu. Jadi, ketika kita katakanlah mau launching fitur baru, gitu, kita juga memastikan bahwa ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan misalkan nih, kalau namanya orang kesehatan, misalkan data privacy-nya, security-nya itu juga semuanya aman, gitu kan. Karena ada tim khusus yang terlihatin itu, seperti itu. Kita juga nggak sendiri kan, bakukan ini. Jadi, misalkan nih, kita lagi mengembangkan, kita recently launch Hello Skin, gitu. Kita mengembangkan produk itu nggak sendiri. Tidak aja lagi ke Hello Skin, ya. Market-nya tuh growing terus, gitu loh. Luar biasa, tahan lu dong. Luar biasa, tahan lu dong. Maksudnya kayak, the way you guys read the opportunities is amazing. It's something that we need to learn about it. Dan you guys need to share about it, gitu, ya. Jadi, ketika kita launching Hello Skin, kita nggak mengembangkan itu sendiri. Kita punya board of dermatologists, yang memang kita ngobrol sama-sama, kita diskusi. Gimana sih kita menciptakan user journey, kondisi-kondisi, treatment-treatment yang memang sesuai dengan, katakanlah patokan-patokannya, etika-etikanya yang ada di spesialisasi tersebut, gitu. Ketika kita sekarang melihat, misalkan mental health juga growing, gitu, as an opportunity. Kita, apa namanya, kita kerjasama dengan asosiasi psikiater dan psikiolog Indonesia untuk bisa sama, gitu. Untuk misalkan, gimana sih kita melatih psikiater dan psikiolog kita untuk gimana, apa bedanya konsultasi ngobrol, tetap muka, dengan konsultasi teks. It's very different. Konteksnya kadang-kadang bisa hilang. Dan teman-teman juga melakukan riset untuk itu, ya. Riset dan nggak sendiri. Kita menggandeng orang-orang yang memang lebih alih dari kita, gitu. Oke. Nah, ini berkaitan dengan, apa namanya, perkembangan ataupun mungkin penambahan-penambahan berbagai macam model bisnis lah, ya. Nah, sejauh ini seperti apa growth-nya dan apa aja? Tadi kan layanan preventifnya ada, gitu ya, pengecekan darah dan sebagainya lah, gitu, medical check-up. Terus yang kurasinya ada, ketemu sama dokter, beli obat di apotek melalui halau dokter dan sebagainya. Haloskin juga ada. Terus tadi yang soal mental health juga, Anda juga hadirkan, gitu. Nah, itu gimana tuh growth-nya sejauh ini? Ya, banyak orang ketika ketemu saya bertanya, Mbak, abis pandemi COVID itu gimana sih? Turun nggak sih bisnisnya, gitu. Dan kita sih benar-benar bersyukur banget bisnis kita bukanlah turun, malah growing. Dan I think it's because kita juga melihat ada kebutuhan, jadi ketika kita melihat telemedicine, Memang kebutuhan yang paling pertama akan dipikirkan adalah yang kurasi untuk penyakit-penyakit ringan. Seperti batuk, pilek, sakit perut, dan segala macam. Which is kita udah establish. Tapi yang kita lihat juga, ada juga kondisi-kondisi lain, di mana online itu juga menjadi sebuah kelebihan. Contohnya, kalau kita berbicara mental health. Mental health itu kan sesuatu yang butuh privasi. Dan kadang-kadang orang ada stigma tertentu, Oh, saya pergi ke klinik psikolog atau psikiater, takut sendiri. Nanti ketemu sama teman-teman. Ketemu sama, iya. Apalagi untuk orang-orang atau kaum-kaum yang sekuat kayak saya ya. Kayaknya kalau ada kelihatan punya masalah itu kayaknya. Iya, betul. Padahal kan mental health is a health issue, gitu kan. Jadi, kita melihat ada kondisi-kondisi seperti itu. Seperti, misalkan skin, gitu ya. Skin kenapa akhirnya kita sampai bikin fitur baru. Karena memang kita melihat animonya itu, trennya memang naik. Karena apa? Karena kalau kita pikir-pikir, teman-teman yang ada di daerah, yang di luar Jakarta, tidak punya akses terhadap klinik kecantikan, klinik kulit, dokter kulit. Seperti yang ada di Jakarta. Di sini, setiap berapa kilometer, berapa ratus meter, mungkin ada. Tetapi mungkin kalau teman-teman di luar, itu sangat susah untuk mendapatkan akses dokter kulit yang bagus. Dan kondisi misalkan jerawat, itu kan sesuatu yang secara visual aja udah bisa di-diagnose. Sudah bisa dikasih treatment. Jadi, fokus kita pada kategori-kategori yang memang bisa diselesaikan secara online, dan bisa dapat improvement secara online. Butuh kondisi-kondisi yang mungkin private atau discreet, for example. Di mana convenience itu juga penting. Jadi, itu satu. Kedua adalah tadi, preventative care itu. Yang, again, sama seperti Pak Budi Gunali Sadikin juga dari Menkes juga melihat, it's important to address the preventative side of our health care system. Karena testing ratio kita juga sangat rendah, diagnostic ratio kita. Orang nggak biasa. Kecuali misalkan panas, takutnya DB. Mungkin orang baru tes darah. Padahal harusnya kan itu sesuatu yang dipantau secara reguler. Apalagi sekarang kan di sini ada kasus-kasus di mana anak kecil aja bisa bermasalah dengan diabetes dan segala macem. So, it's not even. Kadang-kadang kita berpikir yang perlu cek darah rutin itu hanya orang umur 40 tahun ke atas seperti saya. Padahal nggak juga. Anak-anak kita aja dietnya, lifestyle-nya udah membuat mereka at risk juga. Ya, layanan preventive juga ini kemudian menjadi penting. Apalagi kalau minjam point of view dari pemerintah gitu ya. Kalau misalnya preventive-nya baik, berarti nggak banyak orang yang harus berobat ke rumah sakit. Otomatis klaim BPJS juga nggak banyak. It controls the health care cost juga. Betul, itu juga akhirnya membantu alokasi pemerintah sendiri untuk, you know, di kesehatan lah. Oke, kalau bicara mengenai kontribusi dari halodok sendiri kan ini memaksimalkan kontribusinya di platform online selama bisa kemudian diakomodir di situ, dimaksimalkan di situ gitu ya. Walaupun nanti kalau memang ada tindakan-tindakan berikutnya yang harus ketemu sama dokternya langsung, itu bisa ada, bisa di-refer lah gitu ke dokternya ataupun ke rumah sakitnya. Oke, kalau konteksnya adalah yang paling mikro adalah misalnya orang yang jualan es paling worry kalau masuk ke musim hujan. Orang nggak bakalan minum es lagi ataupun beli es lagi gitu. Artinya ini ada momen-momen ataupun hal-hal yang membuat growth dari bisnisnya gitu ya, akan sedikit ter-challenge gitu. Kalau konteksnya telemedicine, kalau konteksnya halodok. Paling sensitif sama apa dan bagaimana teman-teman memitigasi risk itu gitu. Hal-hal yang mungkin akan cukup challenging ke depan gitu. I think we've seen bahwa bahkan ketika sebuah perubahan besar terjadi di mana kita tidak pandemi menjadi pandemi menjadi tidak pandemi, bisnisnya tetap bisa bertahan ya. Itu artinya memang selama kita fokus pada helping the patient, solving for the patient's problem and the patient's pain, seeing how our platform can help them, badai apapun yang menerjang gitu harusnya bisa bertahan gitu. Mungkin bisnisnya akan berubah dan kuncinya memang transformasi itu. Kalau kita ke-keh bisnisnya ya stuck, ya bukan stuck ya, bisnisnya akan seperti ini saja, tidak mau berubah ya itu yang mungkin akan membuat kita menjadi jam di tempat gitu. Tetapi selama kita selalu matanya terbuka melihat apa lagi sih yang bisa disimplify. Karena kan misinya simplifying access to healthcare gitu kan. Dan healthcare ini masih sangat luas kok gitu. Dan masih banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan gitu. Selama kita fokus pada itu, there will always be problems that we can help solve. And I think that that is ultimately the challenge. Gimana kita gak lose touch dan kita gak lupa bahwa yang kita bantu adalah pasien. Kita bukan hanya sekedar mencari profit gitu kan, tapi kita membantu pasien. Kita membantu ekosistem kesehatan kita tumbuh. Oke, dan yang paling penting adalah inovasi terus ya, pengembangan terus ya. Bagaimana sebetulnya meng-cater kebutuhan dari masyarakat sendiri gitu. Selama itu kemudian dapat meng-cater kebutuhan dari masyarakat, membecahkan berbagai macam permasalahan yang ada, otomatis kebutuhan akan platform telemedicine juga. ini akan tetap tinggi gitu. Gak usah worry terkait dengan winter di industri tech gitu ya. Badai PHK di industri tech, mereka yang lay off dan lain sebagainya. Selama again, balik lagi ke bagaimana mengembangkan bisnisnya, itu yang paling penting ya. At the end of the day, itu yang menjadi kunci gitu. Sebenarnya masih ada 186 pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ke Ibu Vero, tapi waktu kita terbatas, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Vero. Terima kasih, thank you. Dari Hello Doc, thank you ya, udah main-main. Sama-sama. Besok-besok ada episode lain atau bahasa lain, mau ngobrol lagi ya di FinCast ya. Boleh. Salam buat Pak Jonathan dan juga teman-teman di Hello Doc. Dan juga untuk Sobat Investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan FinCast setiap episodenya, karena kita akan berbincang dengan berbagai macam topik menarik dan juga dengan narasumber-narasumbernya. Saya Wiki Adhan pamit. Daaah. Sub indo by broth3rmax